Gencarnya pemerintah Kabupaten Sorong memaksimalkan pasar mariat dengan berbagai hal, tetapi masalah trayek mobil angkutan ke daerah pasar belum dimaksimalkan dan perlu ditertibkan. Menjawab wartawan tentang izin trayek di pasar mariat sebagai solusi keramaian pasar, Bupati menjelaskan trayek di pasar mariat akan direkayasa untuk meramaikan pasar tersebut. Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong diminta menjelaskan dan dijelaskan kepada wakmedia bahwa masalah trayek sudah sangat siap, hanya saja pasar belum terlalu ramai, sehingga apa yang mau diangkut dari dan ke pasar mariat. Kemudian kalau dia lewat pasar sini, penumpangnya yang diangkat siapa? Itu mesti pasar aktif dulu trayek ke jalan, trayek satu hari ini masuk ke masalah trayek. Iya, itu bukan percualan ini, yang penting nanti kita rekayasa ini atau rekayasa trayek dengan sendirinya. Kemudian apa ini, apa tanda-tanda rambu-rambu di jalan, rambu-rambu tujuan ke pasar ini jalan-jalan di sini. Ini nanti kita ini. Tapi ke semua ini, gede-gede ini sudah. Bupati jalan-jalan di pasar. Menurut Bupati, pasar harus dimaksimalkan, karena yang membuat pasar lain seperti pasar remu ramai adalah warga Kabupaten Sorong. Kalau saja mereka bisa dialihkan ke pasar ini, pasti ramai. Menurutnya pasar mariat ini sudah dua kali diresmikan, tetapi tidak bercalang sesuai yang diharapkan. Jadi untuk ketiga kali peresmiannya, pasti akan maju dan berkembang sesuai komitmen bersama. Saat penyerahan bantuan sosial tunai kepada warga KPM di pasar mariat, Jumat 26 November kemarin, Bupati mengaku optimis pasar induk mariat akan bercalang sesuai harapan. Ya, progresnya juga sangat baik. Sangat baik karena infrastruktur kan berapa kali yang kita setelah Bupati sebelumnya, dua kali meresmikan tapi gagal. Tapi sekarang kita sudah resmikan dan saya kira ini sudah progres, ada infrastruktur yang kita sudah bangun. Kemudian beberapa event yang kita sudah lakukan, komitmen dari OPD pihak terkait, TNI Polri, Perbankan. Kemudian ini beberapa yang kita sudah jalan terus secara kontinu sampai hari ini. Dan saya lihat ini sudah hidup. Makanya saya tadi sampaikannya, itu kata-kata kita itu kekuatan. Dan saya percaya bahwa pasar ini tetap akan jalan. Tidak akan lagi mengalami kegagalan, tetap akan jalan.